musik 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 hey yo, what's up guys? it's your girl, the count twins, and we are back kita ngomongin lagi dan di video kita kali ini, kita mau Moobank KFC sebagian dari kalian tau kalo KFC di Australia tuh beda sama KFC di Indonesia mereka gak sell rice ya, itu fun fact dan mereka punya sesuatu yang berbeda dan juga rasanya tuh lebih oh my god enak banget KFC itu adalah salah satu junk food yang paling kita suka banget we're not supposed to eat this tapi yaudahlah untuk video, tapi ini kita suka banget sama KFC iya kan? sama KFC juga oh my god ini paling the best pokoknya junk food flavor kita sebelum kita ke videonya, makasih kalian follow instagram kita, TheConnell Twin dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan langsungnya kita ke Moobanknya kita ngejudge atau nge-notice duluan ini pake setrika ya tempat setrika tempat penggosokan di kepapan setrika gitu please don't judge guys kita gak punya table yang kayak cocok buat kayak gini, oke? dan juga ada bedak disini yang mau lucu since kita bercantik ya renungakan earwings ya kita pretty sure begitu cara menyebutnya dan ini namanya chicken popcorn menurut gue gak ada di indonesia ya? iya, i don't know kami kalo ada dan ah gue mintanya yang nge-box tapi si emas maksudnya kenapa ngasihnya yang dikasih box kayak gini? gue memilih yang bowl gede gitu loh dan yang ini ini friesnya dia agak large friesnya iya gue gak tau yang di Indo gimana tapi ini gede-gede loh teak-teak oke oke, there you go oke hmm 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 kita bahas sesuatu apa hari ini? sebaik kalian yang gak tau kita recently pindah ke sekolahan baru hmm hmm which is sekolahannya hmm oh my god seru banget seru banget sekolahannya kita bakal sama kami hmm enak banget hmm hmm sama dong dan sekolah baru kita lebih enak ya obviously terus sekolahannya bebas banget menurut gue bebasnya another level bebasnya tapi kalo lu gak bisa bolos soalnya kita kan ngambil tertiary kalo tertiary itu berarti kita mau ke perkuliahan kalo kita nge-skip 3 kali udah kita fail kita gak naik kelas nge-skip kelas gitu which is kan hmm kalo yang gak tertiary bisa yang nge-skip hmm 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 tambahan di sekolahnya ini banyak banget coganya kalau misalnya coganya di mana-mana hmm sekolahan aku gak pernah seumur hidup namun sekolah yang isinya cogan cuma dari yang putih yang coklat oh yang coklat-coklat itu paling delicious semuanya minta gue makan ngelangkutnya coklat itu mereka rata-rata bukan dari orang Australia pulau pulau neger which is kaya dari Fiji atau dari ah Tonga Tonga oughtangnya yang deget-deget Australia pulau Yeah mereka berapa mereka gorgeous banget which is gw lagi ngomong sama si cowok lo coklat ini kalo ya kita udah bilang guekal yang sering paten insta story kita hmm hmm Selain itu juga pelajarannya gampang Ada yang susah Ada juga Kalau di college banyak exam Pelajarannya gampang Tapi kalau masukin assignment, susahnya luar biasa Bener Bener gak? Itu facts ya Baik orang yang gak tau assignment itu apa, assignment itu tugas Orangnya baik gak sih? Hmm Hmm Orangnya baik-baik Cuma ada lah, kalau cewek yang stigma ada aja Drama ada aja Dimanapun guys Tapi orangnya baik-baik lah Gak ngejud Gak ada namanya ngejud sama orang lain Mau dia perek, mau dia apa Bebas Ustaz Allah, itu kan 2 cuman Ya Terus sekolahan yang kita collegein Lebih ke sport gitu Makanya banyak cowok-cowok ganteng Jadi kali ini Kalau kalian suka percakapan tentang cowok Kita bakal ngomongin cowok Jadi di sekolahan gue yang lama ini Yang college yang lama ini Gue lompanya masuk ke kelas Yang namanya ISL Dan Gue gak tau kok si cowok ini suka sama gue Tapi dia selalu ngomong kayak Kayak Muji-muji lah Muji-muji dia Terus Tiba-tiba kan Kira 3 mingguan di sekolahan Nah pada 1 hari presentasi Nah presentasi nya memiliki lagu yang bisa mewakili kalian Perasaan kalian gitu Gue memiliki lagu yang kayak Ya you know, kayak perasaan gue Gue main Justin Bieber lah I'll show you Ya itu kan kain tentang hidupan kita banget Nah dia miliki lagu romantis cu Terus kayak Eh lu ngapain gitu kan Apalagi jadi cinta Tapi gue gak sadar Dia setiap hari suka ngobrol gue Terus dia bilang Gue watch video lu sampai jam 1 pagi Itu kan aneh Bayangin seseorang cowok ngomong Gue nonton video lu sampai jam 1 pagi Habis-habis gandang gue Bayangin jangan-jangan dia Cuali di video kita Nah apalagi hari Valentine Gue kan di mall Dia dulu di mall Dia ngeliatin gue dari jauh Sampai megang bunga dan teddy bear Kita lagi nongkrong sama temen-temen Cowok kita gitu Dia ngeliatin terus dari jauh Dari jauh Ngikutin kemanapun Gue ngeliatin orang kenapa Atau gue mungkin dia pengen beliin Buat cele nya kali ya Disini ya Tapi dia ngeliatin gue dari jauh Apalagi gue kayak ngignore sih Gue ngignore Nah kebetulan kebetulan kita pindah Pas ternyata saat kita pindah ini Dia mau menyatakan perasaannya ke gue Damn Ya Temen gue ngasih tau Si cowok ini suka sama Allah ternyata Gue kayak oh my god Dan dia sms gue Dia bilang Dia tuh sebelumnya tuh Sebelum ngasih tau perasaannya Christy Dia gak berarti berarti ngegangguin temen gue Gue mau datang ke rumah mereka Karena gue Gue raya menyatakan cinta What? Guenya Alamatnya di mana kan serem anjir Iya Lu nanyain Oh my god Gue gak ngerti how skin someone be that dumb Nge-ah Terlupa lagi Ketika dia pengen datang Ketika dia ngang Kan serem anjir Dia pengen psikopat Hmm 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 Dia menyatakan perasaan Lewat Lewat Snapchat Dan gue kaget dong Dia bilang Gue gak pernah ngerasain Kayak gini Perasaan kayak gini sama cewek sebelumnya Dan semacamnya Nah di saat detik dia ngomong kayak gitu Aku gue udah Deket sama cowok Deket sama cowok Deket sama cowok lain Kayak gitu kan Seming gue di Sekolahan baru gue ini Gila gue langsung Deket sama cowok lain Ya biarin aja ya Hmm Dia nganyatin perasaan Dan semacamnya Gitu kan ya Terus gue bilang Ya gue gak sadar Kalo lu suka sama gue Karena lu simnya normal Lu kayak orang biasa Kepeng kemenan Kepeng kemenan Kepeng kemenan Gua gak curiga kalo dia suka sama gue Katanya enggak Gue bener-bener suka sama lo Dan saat menang kompresentasi Lagu itu buat lo Gue suka kayak Ternyata lagu cinta Itu buat Christy Gue inget banget lagunya itu Austin Mahon Yang I think you baby Perfect even with your phone Hahaha Itu pada lagi nyata lagunya Dia ngantap Christy Hmm Yuuuh Yuuuh Serem banget tau Hmm Tapi gue gak menjahat-jahat Gue nolak dia dengan cara harus Karena kan Cinta itu gak bisa dipaksakan Iya Asik Nah temen gue gobloknya Masih tau Si Christy dan Tara gak suka sama cowok Asia Bagi gue ketawa lagi kan Iya mah Masih tau Christy Carla tuh suka sama cowok item Kayak dark skin sama orang islander Hmm Gitu loh Kan lakas gue gitu Tapi dia bilang Saat lo Apa kata dia Saat lo pindah sekolah Itu kayak pisau Menusup ke hati gue Oh Gue bilang I don't know what to do Gue gak tau bilang apa Kata gue Taya Tapi gue gak suka sama lo That way Gak ada bukannya Gue bikin kliat temen Lu feel bad do you Gue gak sebut Bukan cinta gak bisa dipaksakan Itu bukan salah lucu Itu bukan salah lucu Bener Ya abis itu kayak Dia ngajakin gue untuk pergi Mau nyatakan cintanya Dia ngelaitin acara lampu lampu gitu Pokoknya setiap tahun saat itu ada di Kendra Dimana lampu lampu itu dinyalain gitu Keren gitu warna-warni Iya Dia nyatain pasangnya Dia bilang tapi kalian jangan datang Gue bilang Nyamu gak gitu Nyamu gak gitu Nyamu gak gitu Gue Masa sakit hati dan gak diundang Gimana-mana kalo cowok lain gitu ya Kalo ada yang kita Oh iya Kembaran lo boleh datang kok gitu Kok gue gak bisa gue udah kesama cowok lain Gak-gak-gaket ya Dia bilang Lu belum pacaran kan Kalo belum pacaran Terus lu ngapain harus Apa kan dia Minta izin sama dia Minta izin sama dia Kalo proses jadian itu butuh trust Iya butuh percayaan Jadi gue berhak nanya Ke cowok gue Kalo kayak gitu Wah serem banget ya Pokoknya maksan Banget Emang-emang maksanya Maksa dia Selaicetannya itu Dipercetannya itu Jadi gue kayak Yap Ini kalo tanda emoji sedia sedia lagi diimnya Iya Kayak begitu ceritanya Tapi Ya ujung-ujungnya Gak ngangguin gue lagi Syukur Alhamdulillah Tiga cowok gue Gue itu lagi dilema Di antara tiga cowok sebenernya Gue tuh cowok-cowok doang ya gue Kalo gue tiga cowok Tumben-tumbennya kali seperti ini Gue tumben-tumbennya lagi player Karena tiga-tiganya memang Jadi gini Yang satu Suka mainin Player Yang satu mantan Yang satu lagi cowok tak kenal di sekolahan Yang cowok mainin itu Yang suka mainin itu Dia orang Jordania gitu Dia bilang ke gue dulu Gue gak mau jadian lah Gue gak mau ada status Gue pengennya lo sama gue Kayak cuman Hook up Gak cuman 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 Di dulu bareng gitu Di dulu bareng gitu Tapi gue gak mau ada jadian Amal lo Terus Tiba-tiba mantan gue yang kemarin Nge-chat gue Mantan yang kemarin Nge-chat Gue mau ngontok sih Waktu itu tesis Karena lo nge-chat gue Lage Dibilang dia kangen lo ya Dia bilang gangen Gue kangen banget sama lo Kalian tau pasti mantannya mana Ya Ini video bareng kita Ada yang cowok top sheet ini Cowok yang terkenal di popular di Sokolahan Suka juga sama gue Jadi gue diantar tiga cowok ini Nah cowok yang pengen Yang kalian cuman pengen Tanpa status Itu tiba-tiba berubah pikiran Pengen jadian Pengen jadian sama gue Sementara mantan gue Pengen ngajak ketemuan juga Mohon maaf Apaan ini semuanya Begitu kan Dan juga cowok populer yang di sekolah Itu pengen ngajak ketemuan Dua-dua kali ngajak Gue nolak terus Nah lo menjadi cair Harus juga mahal dikit kan Nah ya Lo gue bingung guys Gue gak tau mana Lo gak tau harus pergi Lo tau gak guys Gue tiap hari tuh kayak mikirin Terus gue yang mana Dipilih di obrak Iya bener Kau gede yang ngomong sama Cowok ini Tapi gimana ya Cara ngejelasinnya Gue pende KT-an Tapi ini si kutu kupret Gue pernah kayak gimana ya Gak mau Kenapa kak Gak ngajak-ngajak Gimana ya Gak ngasih lu Kode Kode Ya gitu loh Kayak udah hang out bareng Dan semacamnya Dalam hari gue Kapan lembak gue Anjing bahasa gue kan Jadi mau tunggu kok enggak gitu loh Soalnya gue emang temen-temen gue perebutan Semuanya gue Ini coi gantengnya luar biasa Kuali dah coklat Indah sekali Rambutnya keriting Dari uncu-uncu Sebeli rapper-raper Orang tonga guys Dia Kalo kata gue Dia bukan ganteng lagi Dia beautiful guys Gorgeous Dia gorgeous Habisnya dia gak ngasih kode ke lu Kenapa setiap chatan Dia ngasih emoji heart Nilar-ngilar Terus bilang You look so god damn good Ket lu Iya dia emoji-muji gue Dia bilang buah ulala bebe Bahasanya kan Bahasa gue sih Nggak bilang ulala bebe Dia bilang dia gue fucking heart You look so god damn good Lope-lope Dan bilang ngilar-ngilar Yang di emoji gue Gua pernah tanya-tanya Ntar heran-heran gitu kan Kita sering hang out dan semacam Ya pikir apa ini Tidak peka-peka Malah nyaksa jadian Kita langsung udah pake yang pedekannya sama Apakah Apakah Konspirasi teori Dia gak mau Dia gak mau ngedek cewek Tapi gue hurt Gue denger rumor Kalau cowok itu seumur Seumur Umur Hidupnya cuma pernah pacaran Sama satu cewek Secantik apakah cewek itu Hingga Makhluk seksi itu pengen ngedek dia Iya Tipe dia kayak gimana Kayak samurai Iya Dia ngelangin foto samurai terus Gue naking Dia cewek ya Cuma cewek nge-stakin Gue apa yang ngeliatnya Kan kalian udah insta aja Bisa ngeliat di following kan Nah gue ngerti dia cuma ngeliatin foto gue Hah Pertanyaannya itu Gue pertanyaan-tanya Oh iya tipe dia seperti ini Ya apa gitu Tapi dia ngeliatin foto lu doang Diantar sama cewek Dia gak ngeliatin cewek lain Cuma lu dong Berarti tandanya Dia naksir sama lu Gue tuh gak ngerti mindset cowok Awalnya ngomong begini Besoknya ngomong begini Mantan Yang di video itu kan nge-chat kali Mantan yang sama juga nge-chat Chris malem Dia nge-chat gue Tiba-tiba gak ada angin Gak ada hujan ngomong Lu tuh cantik banget sih Eh kok bilang Lu sebenernya cantik banget Jadi gue sebenernya dulu Apaan gitu kan Gua apaan gitu kan Dulu mungkin Gak tau cantik kalo ya kita Kali gue cantik banget dari mana ini Kenapa tuh Gak bilang hey Gak bilang halo Gak bilang apa kabar Langsung ngomong begitu Wah ada apa nih Setiap cowok Yang sahabatan sama kita Benji banget gue Benji banget Siap cowok Sahabatan sama kita Suka punya perasaan Dari salah satu kita dan dua Itu All the Bisa gak sih Kita tuh punya Sahabat cowok Yang gak gay Tapi kita best friend Iya Itu susah banget guys Selalu ada perasaannya Kayak Sahabat cowok gini Kalo gue gimana Gue apa dia Kayak gitu kan Ya lu sahabat gue lah Itu kebetan gue Kayak gitu lagi Jadi kayak gimana Ini aja ngejasin susah aja gitu Pokoknya bingung Kita berarti bingung banget Mereka tau Chicken popcorn Ini the best Itu chicken guys And then Hmm Kalian bilang kayak Gini ya Kita kotanya emang kayak gak ada drama gitu Tapi kita punya drama di sekolahan guys Gitu Gimana ya Drama itu bukan cuma karena Ngejag Gak pernah namanya drama Karena ngejag dari look Temen tuh gak padahkan agama dan semacamnya Itu tuh anti banget Cuma karena cowok Biasanya ada seolah drama Iya Selalu Hmm Bekali-kali itu kita sama agama cowok Cowok Which is Tapi bukan cowok Which is Gue dumb Gue malas sih gue kadang Bukan gini sih maksudnya Dia tau kita lagi dekit sama cowok itu Terus kenapa dia ngomong sama cowok itu juga Nah itu patut dipetanyakan temen macam apa Sebenernya gue kenal sama dia Ini cewek yang baru banget kita kenal Baru as Science kita ya Ini cewek yang ngedengetin ya Gue bilang oke baik Ini ceweknya Personalitynya Nah ini si Si cewek yang kurang hal ini Diba-tiba nanya ke gue Gebe sama siapa Gue sebutin namanya ya Iya kan Gue sebutin dia bilang Siapa itu Gue kan tau semua cowok yang ada di sekolah hari ini Siapa dia Gue sebuah tunjukin fotonya Astaga Gateng banget Kedeng banget Usupnya usup Dia tau nengeneng ke gue Gimana cowok lu Atau kalo gue lagi bahas Cetan 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 ya Dia pengen nge-reply Iya siap cetan kan ngirin wajah guys Sini gue nge-reply Maksudnya apa Apa kabar Awal awal gue maafin Lama-lama ini orangnya Bila lebih gila Ini nape si din Gue aja yang bales Keteng gue teg Lu siapa Gue nge-teg kata Ternyata gue bales dirumah Pura-pura-nya gue kayak gitu Kenapa lu gak mau ngebales Gitu-gitu ya Padahal gue menghindari Wajah si goblok ini Soalnya setiap kali nge-reply Pake wajah cewek Cewek ini Cowok itu gak pernah ngebales Cowok lu gak pernah ngebales Cowok lu gak pernah ngebales Cowok lu gak pernah ngebales Gak pernah ngebales gue pake wajah orang lain Gitu loh Lu cewe gue Gue gak butuh ngeliat wajah kemarin Dia ngeliatin wajah Dia ngeliatin wajah Dia tiga kali waktu itu gue Sampai sama cowok gue Diri dong maus dong Dia nya Raka ini gue gak ngebiarin dia begitu Kali itu lagi montral Hubungan gue Nah dia namanya menginterogasi Gimana Hubungan lu apa sama dia Lu jadinya sama dia Kayak di Gue tanyain gue Apa-apaan Gak tenang dong Kata-kata ya Hite your ass down Terus dia nanyain ke temen kita Jazzy Jadi kulestinya sama dia tuh Pacaran gak sih Jadi maksudnya kalo dia Oh dia nanyain Snapchat cowok lu juga Terus dia nanyain Jazzy Snapchatnya lepas Jadi maksudnya Kalo mereka bukan something Kalo mereka gak ada status Lu pengen coba nge-get in gitu loh Lu pengen coba deketin cowok itu Malamnya mau ngapain Tebaknya ngapain Dia nge-phone Instagram cowok gue Sebelumnya dia gak tau Existensi cowok itu Keberadaan cowok gue Tidak mengerti saya Tolong Nah gue sadar nih cewek ular 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 banget That's why dia gak pernah punya Temen-cewek Karena gue kayak ini orang Ternyata cowok semua deh Keliatannya kayak feminine-feminine Tombol gitu Gitu kan Oh ini ternyata Akhirnya gue kayak Oh jala-jala Gitu Masih kayak say hi Tapi gak close kayak dulu aja Iya Mau jadian sama mantan gue Bukan jadian sih Kayak gebet sama mantan gue Bukan mantan yang Individu Bukan mantan yang lain Mantan gue yang Orang aboriginal Yang black Yang black gitu Dia Lu gunain gue Sebagai alasannya Dia gak mau jadian sama mantan gue Terus dia bilang Lu tau Bukan kayak alasan sih Tapi kayak ngejelek-ngejarin gue Karli gak ngebiarin gue Jadi maloh Karena gue Sebenernya tuh gak sama lo Tapi Karli gak ngebiarin Karena katanya kalo temenan Itu ngerebut Mantannya Itu tuh namanya Ketingnya tuh snake Gue bilang Kecuali Terus kecuali Iya gue marah kalo gue Masih punya perasaan sama mantan gue Tapi kalo mantan itu gue gak punya Tapi gue gak punya Yaudah lu mau suka Mediamu jadian Ambil aja Jangan bawa-bawa nama gue Gue gitu ya Gue marah banget Gue gak pernah marah Itu sama dia Gue gak pernah Dia langsung kayak Oke sorry sorry Langsung kita di poin Kayak gak Nomor-nomor Jadi jarang nih mana cewek nih Ular Lagunya kan Seperti Ular Yang sangat Berbis Sangat Berbis Asi juga Pokoknya hati guys Temen-temen kayak gitu Hati-hati tuh Kalau ngadepinnya Jauhin Jangan kayak marah-marah Jangan jadi ribut Jauhin aja Jarak aja Gak usah pake kekerasan Oh ya itu juga Kita berantem juga sama cewek Sama sahabat kita yang lama Kalian tau banget Dia tuh used to be Di foto kita Di video kita Dan instagram story Kita udah gak close anymore Ya berantem Gak tau di alasannya gak jelas Pokoknya dia nuduh gue Makarli Dia nuduh kita Kalo kita tuh orang jahat Pokoknya Tapi ya You know Dia coba ngomong lagi sama kita berdua Dia bilang dia pengen ngobrol Dia pengen ngembaikan Gara-gara dia ngejahat Dia berdua Guess what Dia ditonjok sama orang lain Dia banyak sama orang lain Sama temen kita sendiri Aku gak minta Lu gak beredar dari sekolahan Kayak dia pengen Ngefight kita berdua Lu ngapain menghajar Kayak orang famous Gitu Jadi Reputasi mereka Dusta Ada grup Lu kalian tau kalo Kita udah bilang kalo Orang islander Orang pulau Itu paling dihormatin Di sekolahan itu Karena yang paling banyak Muri-murinya anak sendiri tuh Nah temen kita tuh kan Orang islander kan Jelas dia punya banyak sekupu Di sekolahan itu Punya grup Jelas cewek itu ditonjok Di depan semua orang Kan you imagine Gua bilang lu gak perlu ngelakuin kekerasan Tapi ya kan namanya juga baik lah Dia baik sih Gua bilang lu gak perlu ngelakuin kekerasan Tapi gua do appreciate Lu ngebela buat kita berdua Gua benernya Nanti tuh my bitch banget Pokoknya Tapi ya kita udah Baikan No Kita dipanggil Dia kayak bawa-bawa sama guru gitu Jadi kita dipanggil guru Jadi gurunya Lisa aja terus Obviously gurunya Punya Lisa dia Karena dia Ini maaf Aku bangga sama kita kedua Karena kita Gampang banget bikin new friend Gua bangga banget That's why Kita punya temen yang nge-back Kita ngomong istilahnya dong Itu kenapa Aku mau kalahnya orangnya Gak boleh dipilih kalo temenan Ketua kalo dia jahat dan monafik kayak gitu Kita gak pernah mandang lu mulu Iya dari gue awal ngeliat Gua kayak Kalo lu emang good impression gitu ya Ya udah ayo kita kenalan Tapi kalo dia sangat orang yang buruk Jauhin tapi jangan diajak berantem Aku makanya kayak gitu sih Makanya kayak Kecuali dia yang ngajak ribut duluan Kecuali orang Orang tuh makanya respect banget sama aku Mekarly Kayak gitu lagi di sekolahan Karena itu juga Kayak gitu lagi Pokoknya kita tuh kayak Kalo kalian karena kita The most open minded person Kayak gitu lagi Kita gak nge-judge lu Cuma karena gitu Kayak yang you know Stupid thing Iya stupid thing Hidup lo Gak bisa dua Cuma nge-duh Karena hidup cuman sekali Jadi ya You know Have fun Dan just Gak boleh bikin apa kata orang lain So guys Kayaknya segitu aja video kita kali ini Makasih banyak udah dengerin curhatan kita yang panjang Hampir gak sih kita makan kayak sih Ya And jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe And see you guys next video Bye 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 Terima kasih telah menonton!